kenapa roller Matic atau roller sepeda motor Matic teman-teman itu cepat sekali rusak atau apa saja penyebabnya apakah karena itu roller atau karena rollernya itu kualitasnya tidak bagus atau apakah ada sebab yang lain selamat sore teman-teman semua kembali bergabung bersama saya Ibi Channel di kesempatan ini saya ingin kembali berbagi buat teman-teman ini tentang permasalahan roller kenapa roller Matic atau roller sepeda motor Matic teman-teman itu cepat sekali rusak atau apa saja penyebabnya apakah karena itu roller atau karena rollernya itu kualitasnya tidak bagus atau apakah ada sebab yang lain di kesempatan ini mumpung disini ada bahannya adanya saya menemukan satu part yang dapat menyebabkan roller tersebut bisa cepat sekali rusak walaupun kondisi roller yang dibakai adalah barang yang original terus di kesempatan ini saya juga ingin menjawab pertanyaan teman saya yang menanyakan kalau PIR CPT Racing sama PIR yang standarnya itu mana yang lebih panjang dulu saya tidak pernah memikirkan masalah panjang dan pendeknya PIR CPT yang standar dengan yang CPT Racing tetapi karena ada teman yang bertanya dan disini saya punya bahannya mumpung ada bahannya jadi saya coba membandingkannya jadi ternyata begini teman-teman nah ini ini PIR CPT Pario setandar PIR 110 standar sedangkan ini adalah PIR CPT Pario 110 yang tipe Racing ini kita lihat sendiri memang terdapat perbedaan perbedaan yang tidak terlalu banyak yang jelas bahwa PIR CPT Racing lebih panjang daripada PIR CPT bawaan standar sepeda motor sedangkan untuk RPM ini PIR CPT nya berapa RPM kalau ini adalah 2000 RPM jadi secara keseluruhan berarti saya berarti ini menarik kesimpulan bahwa PIR CPT Racing lebih panjang sedikit daripada PIR CPT yang standar kalau lebih keras ya pasti PIR CPT Racing lebih keras nah terus kembali ke permasalahan yang tadi apa yang menyebabkan loller motor teman-teman ini cepat sekali rusak adalah di bagian sini ini di bagian sini bagian dari penutup rumah loller ada bagian dari puli mekanisme puli depan disini perlu kita perhatikan sebelum kita mengakukan pergantian loller karena jika disini terdapat bercak-bercak atau sudah kepedok-pedok kayak gini ini haus kayak begini inilah yang menyebabkan apa namanya loller motor teman-teman itu akan cepat sekali tergerus sehingga dia akan cepat sekali peang seperti ini ini kalau sudah begini nanti tarikan motor teman-teman itu tidak akan kembali normal kadang-kadang di satu sisi atau keadaan tertentu dia terasa agak berat dan keadaan tertentu kembali ringan disini permasalahnya ini lollernya sudah tidak rata lagi tidak bagus tidak mulus lagi jadi terus bagaimana cara kita menyelesaikannya atau mengatasi permasalahan ini kalau teman-teman mau mengganti itu alangkah bagusnya tetapi tetapi ada juga cara yang cukup mudah yaitu dengan cara menggerinda di bagian sini ini akan saya gerinda karena ini kondisinya barangnya original gerinda nanti kita gerinda sedikit ini cari ujung-ujungnya yang kudah kelihatan pedok-pedok kayak gini ini kita gerinda setelah itu kita amplas nanti akan kembali seperti semula tetapi mungkin teman-teman bertanya mungkin kan dengan menggerinda kita akan membuat ini sama rata kalau mengatakan bahwa disini dengan cara menggerinda kita manual bisa sama rata itu yang jelas jawabannya tidak mungkin bisa rata 100% tetapi kan kita dapat mengurangi efek dari lollernya yang cepat sekali rusak dan teman-teman ini akan saya gerinda dan nanti teman-teman lihat hasilnya setelah kita amplas dan kita pasang selamat menikmati selamat menikmati kita lihat biasanya yang terjadi bagian yang haus itu adalah di bagian atas karena di bagian sini lollernya akan tertahan jadi disinilah akan terjadi gausan jika ininya kocak oblak penyebab utamanya adalah disini oblak atau bosnya oblak sehingga disini terjadi gausan yang tidak merata itu kita kurangi kita amplas kita coba sedikit ratakan setelah itu baru akan kita amplas ini biar dia terasa tidak lagi terasa kajam biar dia halus jadi selain bagian sini jadi yang seperti yang saya bilang tadi ini sangat berpegang peranan penting kalau ini sudah terlalu oblak keras nanti akan mengakibatkan disini juga lollernya merapak tidak sempurna jadi perhatikan ini sebelum kita melakukan pergantian roller agar apa dopat yang kita ganti itu dapat bertahan lebih lama untuk mempercepat untuk mempercepat kita juga bisa menggunakan amplas dan bor kayak gini jadi ini akan jadi lebih cepat kalau kita hanya sekedar menggosok itu lama kalau kita melihat hasilnya ini sudah halus kalau sudah halus kita tinggal pasang seperti biasa untuk motor ini saya menggunakan roller yang kombinasi antara yang 13 gram dengan yang 8 gram ini roller standarnya yang 13 gram dan ini yang 8 gram saya pasang silang kenapa saya menggunakan roller yang berbeda ini tujuannya adalah biar ditarikan pada saat ditanyakan itu terasa enak atau akselerasinya enak dan di putaran tinggi atau di sepitnya itu juga tidak terlalu drop jadi kita menggunakan 2 kombinasi 2 buah roller seperti ini jadi tarikannya atasnya enak bawahnya juga terasa nyaman jadi cuma itu yang bisa saya bagi di sore hari ini semoga ini bermanfaat selamat sore dan terima kasih terima kasih